Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, ada hal yang membanggakan hadir di dunia fashion Indonesia. Siapa sangka pada ajang penghargaan musik MTV Video Music Awards 2020, penyanyi Lady Gaga muncul dengan mengenakan masker rancangan desainer Indonesia, Meti Chua. Pemirsa, inilah detik-detik saat Lady Gaga tampil setelah menyambut penghargaan tertinggi sebagai Artist of the Year dan MTV Tricon Award. Satu yang menarik perhatian adalah gaya busana Lady Gaga yang dikenal nyentrik, termasuk masker yang dirinya kenakan. Masker berwarna perak ini merupakan rancangan desainer Indonesia, Meti Chua. Berbahan metalik, karya Meti Chua ini dipadu padankan dengan bodi suit silver dan aksesoris bulu putih koleksi Valentino Couture. Penggunaan masker ini sekaligus menjadi pesan yang Lady Gaga sampaikan terkait upaya dan himbawan untuk terus menjaga kesehatan dengan mengenakan masker selama pandemi COVID-19. Dan pemirsa, kita akan langsung mengajak Anda berbincang dengan desainer masker yang digunakan Lady Gaga pada ajang MTV Video Music Awards 2020, sekaligus founder dari Maisong Met, Meti Chua. Selamat pagi Mbak Meti, apa kabar? Pagi semua, kabar baik. Kabar baik Mbak. Nah Mbak Meti, pertama-tama kita ingin mengucapkan selamat dan terima kasih. Sudah kembali mengharungkan nama Indonesia di kancah internasional, dipakai Lady Gaga Mbak Meti. Sebenarnya itu pertama kalinya di Lady Gaga menggunakan Mezomet, atau seperti apa sih kisahnya? Sebetulnya, ya saya mengucap syukur atas kesempatan ini ya. Berkat Tuhan banget, kita sebetulnya sudah beberapa kali berkolaborasi dengan Salat di Hollywood, juga Asia, ya. Jadi sudah beberapa. Tapi untuk Lady Gaga ini memang kali pertama. Dan kebetulan memang saya mendesain masker kali ini untuk dia, saya custom made. custom made, ini memang ada permintaan kah dari Lady Gaga? Dan seperti apa waktu itu Mbak Meti? Bisa sampai menggunakan masker dari Mezomet yang custom made? Sebetulnya semua, saya memang sudah beberapa kali ya, seperti tadi saya sebutkan. Dan saya punya brand management di The Click, berbasis di Hong Kong, yang membantu saya mengarrange segala proses selama perancangan ini. Jadi, saat saya membuat custom made itu memang yang paling penting, saya selalu melihat dan menekankan karakter orang yang menggunakan, begitu. Dan dia kan orangnya lebih unik, eksentrik gitu ya, dan agak edgy gitu. Jadi, saya mau mendesainkan sesuatu yang lebih simple, tetap unsur glamournya ada, tapi edgy-nya tetap dapat. Nah, jadilah itu masker. Masker Lady Gaga ini ya Mbak Meti. Nah, bagi sini dengan bantuan The Click juga yang berbasis di Hong Kong, berarti ada permintaan dari timnya Lady Gaga. Yang menyampaikan The Click, lalu menyampaikan ke Mbak Meti. Seperti itu alurnya? Iya, seperti itu. Oke, dan langsung kreasi Mbak Meti, mengkreasikan sesuai dengan pribadi Lady Gaga yang diketahui semua orang, ada enggak nih, request setelah melihat desainnya mungkin minta revisi, atau minta ada yang diganti sedikit, atau seperti apa Mbak Meti saat itu? Kebetulan sekali, saya bersyukur lancar tidak ada revisi sama sekali, dari segi fitting, design, semuanya fitted, pas gitu. Jadi, kadang-kadang dalam merancangkan, selalu ada ya, kadang-kadang ada revisi, atau mungkin dari size, atau apa. Tapi, saya mengucap syukur banget, untuk proyek ini, lancar, tidak ada revisi, semua langsung pas di face-nya Lady Gaga. Langsung pas ya, dan digunakan, dan langsung spiral di mana-mana, menjadi pesan juga untuk terus menjaga kesehatan. Nah, Mbak Meti, tadi kan seperti Mbak Meti katakan juga, bahwa sering, sudah beberapa kali digunakan rancangan dari Maisomet, ini di Celebrities Hollywood, seperti pernah kita juga lihat, kalau kita ingat-ingat, Khloe Kardashian, terus juga sempat Gwen Stefani, ini sebenarnya bagaimana sih Mbak Meti pertama kalinya, bisa menembus dunia internasional, bahkan hingga ke Celebrities Hollywood? Ya, satu hal ya, saya dulu udah pernah mengikuti ajang fashion kultur, New York Kutur Fashion Week, itu di tahun 2017 ya. Jadi, itu salah satu show saya yang pertama di luar negeri. Ya, itu membuat suatu, apa ya, exposure, good exposure, menurut saya buat brand Maisomet, gitu. Setelah itu, saya juga pernah berkolaborasi, saya dengan Black Craft, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, kebetulan saya terpilih sebagai 14 desainer yang mewakili Indonesia untuk mengikuti Rising Fashion di tahun 2018. Lalu, juga pernah saya diminta untuk merancang World Princess Georgia, kebetulan beliau suka dengan desain saya, dan saya diminta untuk merancang, dan saya diundang ke wedding, weddingnya dia di Georgia, itu di sekitar dua tahun yang lalu ya. Dan saya juga merasa exposure sosmed juga sangat membantu ya Mbak. Oke, dengan exposure-exposure dan juga perjalanan untuk melihat langsung ya, karya rancangan dari Mbak Meti. Nah, tapi sebagai perancang busan Indonesia yang sudah menembus pasar internasional, Mbak Meti, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala atau tantangan bagi teman-teman lain ya, yang mungkin ingin menembus juga pasar internasional, atau mungkin pengen juga nanti digunakan oleh artis-artis selebritis Hollywood, Mbak Meti? Ya, sebenarnya tantangan itu selalu ada ya Mbak, dalam segala pekerjaan, apapun kita selalu punya tantangan. Tapi kalau khusus dalam hal desain, mungkin kita harus konsisten aja ya, menurut saya ya, itu yang paling penting. Kalau kita konsisten dengan kita punya rancangan, ataupun visi, saya rasa semua orang bisa melakukan hal tersebut. Tidak ada istilah terlalu sulit ya, meskipun membutuhkan waktu yang lebih panjang. Begitu. Oke, dan sekarang Mbak Meti kan bisa kita lihat rancangan ini baik yang kultur juga, dan lebih terlihat glamor. Sebenarnya untuk pasar Indonesia sendiri, jika dibandingkan luar negeri, seperti apa sih Mbak Meti? Sebetulnya kurang lebih, tidak terlalu berbeda menurut saya. Karena kebetulan saya merasa, di Indonesia saya juga memiliki market yang gede ya, besar untuk baju-baju kultur. Banyak sekali klientel yang setia, yang loyal, yang memang mereka menyukai baju-baju kultur. Kebetulan saya sangat kiblatnya memang lebih ke kultur, dan lebih ke karpet ya, dan itu kebetulan sekali banyak digemari oleh anak muda, mau dari acara prom, sampai wedding, itu semuanya bisa diterima. Ya, jadi banyak sekali peminatnya sebetulnya untuk baju kultur di Indonesia. Sama seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri memang sangat dihargai sekali, karena it's one and only piece ya Mbak. Jadi itu bukan match something yang kita match product. Jadi seperti masker, itu juga saya memang limited edition itu Mbak. Cuma ada 10 pieces, saya create gak banyak gitu, itu limited ya. Dan very custom made and personalized ya, untuk mereka yang menggunakannya. Nah Mbak Meti, misalkan tadi kita lihat Lady Gaga menggunakan masker, dan juga membawa pesan, karena sekarang kita menghadapi pandemi global, yaitu COVID-19. Nah kalau gak salah Mbak Meti juga dengan merancang masker ini, juga ingin menyampaikan suatu pesan nih, terkait dengan kreativitas di era pandemi. Boleh diberikan dan juga di-share kepada seluruh pemirsa semua, ini apa sebenarnya Mbak Meti pesannya? Ya sebenarnya sih, kita semua mengalami sedikit ketidaknyamanan selama masa pandemi ini. Tapi saya berasa, ya bagaimanapun keadaan, kita gak pernah tahu ya, maksudnya apa yang dihadapkan dalam hidup, tetapi kita harus memilih sikap positif, untuk menghadapi semua masa sulit ini, semua juga merasa lebih repot, harus pakai masker kemana-mana, tapi itu penting demi safety, buat kita dan semua orang. Tetap berkarya lah di masa apapun, meskipun masa sulit, kita juga harus tetap semangat, tetap berkarya, jangan sampai kita kalah dengan situasi yang sekarang. Oke, tetap semangat ya dan kita berkarya. Nah Mbak Meti, singkat saja, kan sekarang sudah banyak sekali selebritis yang menggunakan rancangan Mbak Meti, kalau bisa milih satu selebritis, siapa yang ingin Anda pilih untuk menggunakan rancangan Anda berikutnya? Satu nama. Wow, banyak sekali, tapi saya rasa kebetulan saya suka sekali sama Zendaya, saya merasa dia sangat representatif, buat anak muda dan era masa kini yang confident, banyak hal dari dia yang saya merasa positif ya, dia sangat positif, sangat happy, berarti Zendaya yang sesuai. Oke, berarti Zendaya ya harapan Mbak Meti, semoga bisa semakin terwujud, nanti kita nantikan rancangan busana-busana di Mbak Meti selanjutnya yang digunakan oleh selebritas seluruh dunia. Terima kasih Mbak Meti, sudah bergabung bersama kami di Selamat Tanah Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, ada hal yang membanggakan hadir di dunia fashion Indonesia. Siapa sangka pada ajang penghargaan musik MTV Video Music Awards 2020, penyanyi Lady Gaga muncul dengan mengenakan masker rancangan desainer Indonesia, Meti Chua. Pemirsa, inilah detik-detik saat Lady Gaga tampil setelah menyangka.